Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time Pemirsa. Kita lanjutkan informasi terkait dengan Majelis Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP memfonis sanksi peringatan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari. Kali ini Hashim difonis atas kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Dias Utara periode 2023-2028. Majelis Sidang Kode Etik DKPP menyatakan Ketua KPU Hashim Asyari terbukti melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 peraturan KPU nomor 4 tahun 2024 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan Pemilu. Perkara diadukan oleh Linda yang merupakan calon anggota KPU Kabupaten Dias Utara terpilih 2023-2028. Pihak pengadu menyebut Hashim mengganti dirinya secara mendadak hingga gagal dilantik. Dalam sidang majelis tersebut menyebutkan Hashim melakukan pergantian karena menerima informasi bahwa Linda masih tercantum sebagai anggota partai politik. Namun Hashim tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada Linda dan hanya melakukan klarifikasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Ini bukan kali pertama sidang DKPP menjatuhkan Hashim sanksi peringatan pelanggaran kode etik. Sebelumnya Hashim difonis melanggar kode etik ketika melakukan meloloskan Gibran Naka Buming Raka sebagai jawab pres.